Ya, cepat atau lambat, rakyat kecil akan merasakan dampak menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain kenaikan harga kedele yang masih impor, harga sederet jenis perlengkapan tambahan juga perlahan mulai merangkak naik. Pemerintah masih berupaya menyusun strategi penguatan rupiah. Tapi apakah itu bisa optimal? Atau bangsa ini masih harus pasrah terus tertekan dolar dan bersiap hadapi krisis moneter cilid 2? Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Ada yang salah dengan negeri ini. Indonesia yang dulunya begitu kaya dengan hasil-hasil pertanian, sekarang nyatanya juga ikut-ikutan bergantung pada impor. Kebutuhan terhadap kedele misalnya. Kedele tak mungkin bisa lepas dari bangsa ini. Tempe dan tahu diklaim sebagai makanan asli Indonesia. Tetapi kenapa? Bahan bakunya masih bergantung pada impor. Begitu dolar Amerika menguat dan nilai tukar rupiah merosot, banyak pihak yang menjerit. Pengusaha, pedagang, sampai konsumen makanan bergizi ini. Selain sektor hasil pertanian, tekanan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah juga kian terasa di sejumlah jenis barang elektronik. Rata-rata harga barang-barang elektronik di pasar ibu kota sudah naik. Komputer jinjing, TV, kulkas, dan mesin pendingin ruangan atau AC rata-rata sudah mengalami kenaikan mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah. Anjoloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang hingga hari ini mencapai level 11 ribu rupiah mengakibatkan harga barang elektronik harus naik, bahkan hingga 20 persen. Harga barang impor seperti televisi dan juga laptop harus ikut naik karena adanya bea impor yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah ini sayangnya belum mampu mestabilkan perekonomian di dalam negeri. Gejala-gejala ekonom yang biasa muncul pun sudah mulai dirasakan para pedagang. Mereka mulai merasakan menurunnya jumlah pembeli sejak harga jual rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika. Di omset kita jadi ikut-ikut menurun. Ya bisa setengah-setengah, enggak setengah-setengah, separoh, separoh, setengah dari biasa omset hari-hari biasa kan. Jadi ada pengaruh juga lah. Dari pengamatan tim Liputan Trans 7, harga beli 1 dolar Amerika senilai 11.150 rupiah di sejumlah pusat pertukaran uang. Banyak argumentasi yang mencoba menganalisa penyebab melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Masyarakat diharap tetap tenang menyikapi merosotnya rupiah. Menurut saya yang namanya portfolio investment ini itu bersifat sementara. Mereka akan tenang kemudian sesudah ada kejelasan kebijakan di US, mereka akan tenang. Dan dilihat lagi, di mana yang memberikan return yang lebih tinggi, Indonesia termasuk negara yang memberikan return yang lebih tinggi. Dia akan masuk lagi ke sini. Jadi kita enggak boleh terlampau khawatir sekali terhadap portfolio investment. Masyarakat tentu tak bisa berbuat banyak selain berharap semua langkah strategis itu bisa berbuah positif. Tim Liputan Trans 7